Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel Fianata Jangan lupa subscribe ya, selamat menonton Halo teman-teman, di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian nih Jadi tutorialnya itu, yaitu Yaitu, cara menyalin rumah atau pakor atau bangunan-bangunan yang kalian sudah buat Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Jadi aku tuh udah siapin rumah, jadi rumahnya sih ya kecil ya Dan ini misalnya ya kalian udah buat rumahnya Terus cara menyalinnya tuh kalian tuh pertama ke menu Para edit-item edit ya, terus ke item nih item Nah disini kan udah kan muncul semua nih Nah disini tuh kalian lihat gak sih, ini tuh kalian harus update ya Kalau kalian mau nyalin rumahnya Jadi kalian harus tekan multi disini ya Tuh kayak, ini kan abu jadi pink Oke, terus kalau udah nih, kalau multi ini gunanya itu untuk Misalnya nih, lihat ya, kalian mencet wall Tuh, bisa mencet semuanya Jadi semuanya tuh kepencet Nah, kalau udah yang dipencet wall Kalian tinggal tekan semua propsnya Masuk tuh itu bareng-bareng yang kalian udah bikin semua disini ya Tapi kalau ada barang yang bisa didorong Atau apa ya, bisa didorong-dorong lah ya Ya jangan sampai ada di dalam Karena nanti kalau udah di copy tuh bisa kegeser gitu ya Oke, jadi kayak gini Pokoknya kalian ituin sampai selesai Oke, jadi apa ya Ntar lagi nih ya Dan oke udah ya Kalau sudah seperti ini ya Langsung kalian tekan copy Ini kan udah ya Terus kalian tekan yang kayak clone ini Ting Tah Nah Terus ya Jangan lupa kalian ganti warnanya Yang kalian mau misalnya ini ya Tinggal kalian geser Lihat ya Tuh kan jadi ada dua deh Tuh Kalian bisa copy lagi Dan bisa diganti warnanya lagi Tuh kan Kok jadi gini ya Kalian lihat gak sih Oh ini karena kepenuhuan Jadi gini kan Kalau kepenuhuan tuh Jadi kalau apa ya Kalau kepenuhannya ya Jadinya kayak gini Wow, keren banget dapurnya dong Ini dapurnya Tuh kalau kepenuhannya Jadi kayak gini dong Oh my god Tuh kan udah 320 kan Dan ini tuh caranya Ya, cara apa ya Ini gak bener Aku aku dulu ya Yang disini Center ya Nah Oke Jadi ini jadi dua Tuh kalian lihat gak sih Dan kalian bisa lihat ya Ini kan dalemnya kayak gini nih ya Tuh Di depannya kayak gini Dan sebelah sini juga sama Tuh kan Tapi warnanya Aku udah ganti Jadi kayak gini Wow, sama Tuh sama kan Tapi ini warna ungu Dan ini ada garasinya Tuh sama Tuh kan bener sama Tapi warnanya agak Kayak apa ya Tuh sama Kalau ini masih warna putih Aneh Ya udah deh Gapak Tuh kan Kalian lihat kan Itu bisa Apa ya Kayak kalian bisa disalin-salin gitu Tuh Tuh kan Kayak kita keluar dulu Aduh udah Sama kan Ini juga nih Itu sama kan Tapi warnanya tuh Itu Ada jam Ada jam Ada ini Ini nih Tuh kan Ada remote TV Itu ada gak ya Aku mau lihat deh Remote TV-nya kayak gimana Oh my god Remote TV-nya gak kelihatan Tuh Ah, itu Ini dia kan Di meja Oke Jadi itu dia caranya ya Ya Ini Gampang banget ya Dan misalnya Kalian juga bikin Misalnya kalian bikin Apa ya Misalnya tembok dulu ya Tembok lagi Ntar dulu Tembok-tembok banyak ya Misalnya Nih Nih Kalian bisa Multi Terus tekan Yang ini Caranya itu Hanya tekan Multi Dan Kalian tekan aja deh Barang-barangnya Terus kalian tinggal Tekan copy Dan ini Clone-nya Tuh kan Jadi ada dua deh Sama gak Sama gak sih Sama kan Rumah juga Jadi kalian bisa Buat rumah Tapi gak usah capek-capek ya Jadi kalian misalnya Pingin Bikin rumah yang mirip Kayak yang pertama Ya Tinggal salin aja deh Tapi warnanya bisa diganti Kan Oke Segitu aja videonya Nah Kira-kira Tutorialnya Apa ya Kira-kira Kalian bingung gak sih Sama tutorial ini Ya gak tau sih Oke Yaudah Pokoknya segitu aja videonya Semoga Video ini bermanfaat Untuk kalian ya Ini yang belum tau aja sih ya Oke Dadah Sampai jumpa Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax